Mas! Mas Ahmad, saya sebenernya gak khawatir sama kesehatan Mas Ahmad. Sebaiknya kalau menurut saya sih Mas, mendingan Mas gak usah ikut tanding bola dulu deh. Emang kenapa Bu? Kok saya gak tanding bola? Saya baik-baik aja perasaan, gak ada masalah. Mas ini ada gangguan jantung kan Mas? Gue tau dari mana? Saya hari ini udah dua kali diperingatin hal yang sama loh. Saya sakit jantung loh katanya. Bapak tau ini pasti dari anak-anak kan Pak? Itu mereka semua anak-anak saya Pak. Alanis, Raymond, Tio itu semua mereka anak-anak saya. Anak-anak ibu? Kebetulan memang anak-anak saya tuh punya mata batin. Jadi kadang-kala mereka bisa lihat kejadian di masa depan. Aneh deh. Beneran aneh, serius. Gini aja kalau mungkin Bapak gak percaya. Ini saya cuma diminta anak-anak saya pengen ingetin Bapak lagi. Karena mereka sangat-sangat cemas sama kesehatan Bapak. Ibu, ibu udah ngomong sama Om Ahmad. Apa kak katanya? Kak Ahmad bilang apa? Dia percaya gak sama kita. Ih, diam dulu dong. Kakak lagi dengerin ibu ngomong. Gimana, Bu? Hah? Kak Ahmad percaya sama ibu? Kebetulan, Bu? Aku seneng banget. Untung ibu bisa ngeyakinin Kak Ahmad. Ahmad, bagaimana dengan video YouTube yang sedang viral sekarang? Di situ kamu ambil kerja tertimpa tangga. Sini! Buruan! Atau ada... Di live ada Kak Ahmad di TV. Kalau masalah kemarin sih sebenarnya itu kecelakaan kecil doang. Itu saya juga gak akan apa-apa jadi gak usah dibesar-besarin. Lalu bagaimana untuk pertandingan besok bisa diceritakan? Untuk strategi atau untuk lainnya? Saya minta maaf untuk pertandingan besok. Saya gak bisa tampil. Kenapa? Bukankah kamu andalan tim? Saat ini kondisi saya sedang tidak fit. Saya tidak bisa turut ke lapangan. Mohon maaf, saya mengecewakan banyak orang. Ahmad! Ahmad! Sobat, ayah! Sobat, ayah! Sobat dan kondisi saya. Sobat!